Selamat pagi! Hey guys, selamat datang kembali di vlog. Saya Cindy Owaida. Jadi kalau kamu baru di sini, saya Cindy yang membuat vlog sehari-hari. Random vlog sehari-hari. Dan hari ini adalah vlog sehari-hari. Tidak, bukan random. Ini adalah sebuah-buahan. Hari ini adalah hari Sabtu. Ini adalah hari 6.43. Dan aku sama George. Yes. George masih di Bali. Dan aku sama George lagi mau on the way ke Bulengleng. So, we're going to one of the waterfall. It's called Aling-Aling. Aku udah pernah ke sana sebenarnya. Cuman, George pengen ke sana juga. It's pretty exciting. Cuman kayak, apa namanya, karena aku udah pernah ke sana. So, like, I know the experience already. But, you know, you just have to do what you gotta do as a sister slash mom. No, I'm not a mom. By the way, yes, I have a new hair. How do I look? So, I decided. Kemarin tuh impulsive banget. Kayak aku milih untuk, yaudah, mau tepung aja. Soalnya, it's been very, it's been very long. So, I think this is one of the shortest hair that I've, you know, put myself into. And I kind of like it. It makes my overall face looks different. Although, like, I'm a little chubbier. It's okay. I just learned to embrace it. I'm learning. I'm learning. Because every day is a battle. By the way, George is back. Hi, George. Good morning, George. Morning. Let's go. Yuk. Ini gimana ya taruhnya, George? Cici dari dulu sebenarnya udah pengen banget nge-vlog. Di mobil. 2 hours later. Hey, you. Jadi, kita udah sampe di Air Tansun Aling-Aling. Dan disini lagi on the way ke tadi udah habis dari yang aling-aling itu. Kita sekarang ke Water Falls apa lagi? Ya, di mana? George bakalan bisa main lompat-lompat. Jadi, di aling-aling ini banyak banget tempat-tempat natural yang kamu bisa mainin kayak sliders natural seperti ini. Terus juga ada cliff gitu yang kalau bisa lompat paling rendah 2 meter dan paling tinggi itu 15 meter. Nah, ini ada salah satu George yang lompat di atas 2 meter ini dan ini udah ketiga kalinya dia lompat. Padahal yang pertama kali I'll show you here in the next clip di mana dia bener-bener takut banget untuk melompat dari atas 2 meter ini. Sendiri. Iya, Cici. Ate-te-te. Ini udah adalah jaket aman loh. Iya, ini banget. Oh, iya. Ya, bukan. Aduh, berbapak ada. Iya, bukan. Iya, iya. Let's go, George. Tadi udah berani ya, yuk. Sebenarnya para pesawat nggak berani takut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Takut itu biasa, George. Selalu ada rasa takut pasti. Yang penting hadapi ketakutanmu. Angkat kedua kakimu, George. Tidak. Tidak dong. Ayo. It takes practice latihan-latihan latihan tuh hadapin ketakutan latihan. Ini salah satu latihannya. It's okay. You can do it. Ini bakal lompat tapi juga ayo, George. Tadi ingat keberanian George yang tadi bilang mau lompat sendiri. ini udah 5 menit nih. Disini udah 4 menit 38 detik. Ini justru 4 menit 43 detik sekarang. 50 lagi loh. 50 lagi loh. nice one. Finally. Good job. Ayo lagi. Sekali lagi baik bisa. Ayo. Up. Go up. Go up. ivo. Come up. Go up. Go up. Go up. Get out. Go up. Seperti nikmati, apa gitu? Rasanya seperti anda menjadi Iron Man Halo semua, jadi kita baru aja sampai setelah 2 jam nyetir-nyetir dari aling-aling Sekarang kita di Kakiang Bakery di Bukut Di sini kita ada salad, salat chicken, dan dia order pizza Aku udah pernah makan di sini, dan aku suka, terus murah, ya enak gitu Oh manfaat, satu saisnya Rp60.000 Berapa sehat, ayo lelah tadi Orang gula biasanya makan satu bergini loh Dan aktivitasnya lebih mampu-mampu aja coba Dan lebih tinggi Tuan di Kuling ini nggak? Kalau ini bisa nih, ada 10 bijak, aku tuh nggak habis Tangan dulu ya guys, kita Biar ini bisa di-charge Ini luka Keren banget, bisa keren tuh luka Ada bukalkan gitu kayak macam Premancak, ngantak Hi everyone, checking in with you again Jadi tadi udah selesai makan, kita selesai, dan aku langsung ke resort Tapi aku cuma check in, dan aku langsung sekarang rushing ke Yoga Barn Karena aku lagi pengen join, dia punya yoga kelas gitu I'm actually pretty excited, karena ini pertama kali aku bakalan ikuti Yoga Barn punya kelas Mungkin kalo aku bisa, bisa rekam aku Aku bawa my mattress, and my activewear, aku belum ganti baju Jadi di klip ini aku cuma ngasih kayak cuman sedikit Kayak cuman mungkin 1 per 8 dari area Yoga Barn ini Karena dia luas banget, dan setiap tempatnya tuh bener-bener kayak adem, nyaman banget Bahkan even ini yoga kelasnya, kita bisa ngeliat keluar, ini kayak Di luar tuh kayak hutan gitu loh Dan bener-bener kayak nyaman banget pas lagi kita sambil yoga bareng disini Cuman aku nggak record pas lagi kelasnya, soalnya emang nggak dibolehin So, I really love Yoga Barn, I wanna go back Jadi, after yoga, I went back to the resort Dan ini adalah Kamala Resort di Ubud Dan kita book one night disini, dan I really 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 love the place Liat aja disini ada bathtub yang overlook hutan gitu Terus juga ini interiornya Japanese, terus juga minimalist Tapi ada sedikit modern touchnya, which I really love Terus disini tuh banyak sekali orang-orang yang sangat baik hati Pergi, pergi disambut, pulang disambut, dan ada Alek Terima kasih semuanya Aleksa, Alek Mereka juga ada Infinity Pool, bagus banget So, I really recommend you guys to stay here when you are in the pool Ini sih bagus banget Aleksa, play BTS Life Goes On on Spotify Alek Alek Tirlah Turn on the bathtub Tirlah 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 Karena kelamaan pake contact lens, jadi... Anyway, ini udah nyampe di hotel lagi dan kita lagi mau makan malam Baunya? Jadi dia lagi tuang Kan biasa kalo aqua gitu disiapin dari hotel kan biasa aja ya aqua aja gitu yang kecil Nah ini tuh kayak pake... Saya waitersnya tuh pake bling Disini aku beli Seeds of Life Terus Seeds of Life Jangan bohong, jadi bukannya cuman ngejok seperti apa Tapi emang enak Nggak, tau gak sih kayak ga ada rasa Kadang kalo jadi tuh kan ada restana atau rasa apa kan Ini kayak... Setelah Nestlé kan udah enak tuh Mungkin ini kayak si Evian itu kali minum aquanya Aku lagi mau coba dia punya... Maksa Aku gak coba dia punya menu food gitu sih Jadi disini ada... Zucchini noodles Pau ye Terus juga... Carrot And... Paprika Yang dimaksud dari raw vegan tuh apa sih? Dia ada tetep masak tapi... Kayaknya very very basic banget gitu masaknya Gak terlalu... Gak terlalu... Banyak Makanya kayak even zucchini gitu Dia... Gak pake pasta gitu Atau pake... Mie Tapi dia pake zucchini gitu Jadi supaya kita bisa langsung makan Gak harus dari... Apa... Pasta yang tepung harus dimasak dulu Minimally processed gitu Dibandingin kayak... Even kayak... Clean food Atau whole foods itu... Jauh lagi raw vegan tuh kayak... Satu movement yang mana kayak... Lo makanannya tuh... Raw gitu Like mentah gitu Tapi ya gak hape mentah banget Cuma kayak minimally processed Kamu suka? So... Cheers guys! Nah... Seasoningnya actually spot on Tapi pasti ya beda banget sama... Kayak... Coba tekstur Coba... Coba... How do you like it? Jadi gak dimasak gitu? Enak Tapi gak enak Iya Karena ini kita take away Dia paling bisa masak kayak gini deh Belajar sama dia? Iya Kuahnya dia pake coconut Sama apa gitu So... That's it for today's vlog Ternyata vlog itu cape juga ya Kayak... Paginya tuh kayak... Woo! Yeay! Ngevlog Tapi abis itu kayak... Capek ya But... Aku tau kayak... Rekaman vlog ini tuh bakalan... Enak banget kalo misalnya... Kita bisa look back lagi Kita ngapain aja gitu Terus kayak jadinya... Reminiscing the memories gitu So that's that for today's vlog Say bye! Thank you so much for watching everyone! Bye! 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 Kita harus bikin kayak closing gitu ya Closing? Kayak closing Bye! See you... In the next... Awada Vlog Entah Bye! Bye! See you in the next... Awada Vlog Leaving the hiding Halo..! Hihihi.... Halo... Halo... jadi ini namanya air air 800 ribu jadi 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 ya adik terangkan mulut